Intro Apa namanya tas kutu atau salvas Ada satu lagi yang masih belum bisa dijelaskan Untuk fasilitas sistem otomasi pengolahan Pak Sama standar pengolahan Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kainannya Cara teknis kita sudah minta bantuan guru IT Guru IT untuk memudahkan siswa Bagaimana siswa itu bisa masuk ke perpustakaan Tidak hanya di perpustakaan Hindu Tapi juga di perpustakaan Taman Bacar di belakang Sehingga siswa bisa terlayani dengan baik Yang kedua internet Internet kita akan bisa membuat nanti aplikasi Langsung login ke perpustakaan Terhubung dengan buku kunjungan Pak Jadi anak menggunakan Wifi Itu bisa sudah masuk ke buku kunjungan Buku kunjungan secara online Pak Jadi itu salah satu bentuk bagaimana saya Mengingatkan pelayanan otomatisasi terhadap siswa Pak Insya Allah Ya Sekarang yang populer itu Kami menjumpai Masalah 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 dan tidak apa namanya, tidak biasa-biasa saja, tapi juga sangat-sangat benar-benar cukup bukan masyarakat tentang para siswa dan benar-benar langsung mengayari para siswa kira-kira miliknya sekarang, kemudian keunikan, keunikan apa kira-kira mana kita melihat nilainya sangat rendah sekali dengan keunikan dan keaktifitas apa namanya, kreatifitas dan keunikan sekaligus gimana Pak, bisa mengulaskan baik dari segi inovasi, keunikan, prestasi, maupun apa namanya, komitmen bagian pimpinan, silakan Pak Pak terima kasih, yang pertama saya menjadi pemurus ini judulnya, ya kami anggap perpustakaan itu, Pak, bukan perpustakaan kayak gudang gitu karena image ini, jadi saya mulai membangun image bahwa perpustakaan kita itu harus menjadi pusat kegiatan di dalam membina siswa menjadi cerdas komitmen saya itu, Pak yang kedua, inovasi yang saya lakukan yaitu digitalisasi, Pak jadi ini memang terobosan yang penuh perjuangan, Pak karena tidak membutuhkan, sangat membutuhkan biaya yang besar sehingga perlu lobby-lobby, Pak lobby-lobby kepala sekolah bagaimana agar internet khusus perpustakaan itu ada dua di perpustakaan inti dan perpustakaan di gasibu, Pak di Taman Baca, Pak di Taman Baca itu, kita itulah yang menjadi keunikan dari SMK 1 Teranakan itu yaitu di Taman Baca itu, Pak bagaimana kita mengembangkan Taman Baca itu menjadi sumber dan pusat kegiatan pembelajaran guru-guru juga bisa mengajar di sana jadi ada kemarin itu banyak guru-guru karena musim kemarau, Pak, panas sehingga ada kelas yang dipindahkan di gasibu untuk belajar, mengajar proses pembelajaran antara guru dan siswa jadi anak-anak merasa panas, jadi dipindahkan ke sana nah ini sudah menurut saya, Pak itu sudah merupakan keunikan dari perpustakaan SMK 1 Teranakan yang ketiga, sistem barcode itu, Pak sistem barcode ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan di sini, Pak sementara di, maaf saya tidak mau membalikkan dengan sekolah lain jadi saya hanya menceritakan apa yang ada di sekolah kami ya itu, Pak, menurut saya sistem barcode itu baru dilaksanakan di sini, Pak di Pamekasan karena, Pak, letak kami, Pak letak kami itu bukan di kota, tapi di pinggiran, Pak otomatis sangat mempengaruhi siswa karena siswa pinggiran itu tidak sama di siswa kota jadi kalau di siswa kota itu membaca itu merupakan kebutuhan tapi untuk membangkitkan siswa yang ada di pinggiran agar baca itu menjadi suatu kebutuhan, literasi itu merupakan suatu kebutuhan, itu memperlukan jalan yang panjang nah ini sudah mulai, di SMP Teranakan sudah mulai menjadi pusat perhatian dan pusat kegiatan perpustakaan sudah mulai menjadi pusat kegiatan baik, baik, maaf ya seperti ini nanti bisa diharapkan untuk pusat keaman perpustakaan ini apologi memasuki arti digital kemudian berbagai inovasi yang harus dilakukan kemudian transformasi digital dengan berbagai segmen-segmen performa digital yang harus dilakukan kemudian fasilitas-fasilitas yang ada salat ras yang harus dilakukan barangkali mungkin modisnya atau stylenya yang baru warna-warmi apa bapak yang bisa mungkin punya ini di pusara malam kini ada saya menganggap bahwa SMP Teranakan ini kedepannya diarahkan pada menu informasi sekarang apakah siangka sebagai nanti pusat gaya atau pusat laboratori BKRM terima kasih sesuai dengan arahan kemarin itu ada arahan dari Bapak Jokowi agar di Madera itu ada SMK yang dikembangkan dengan jurusan Garabak kebetulan kami yang ditunjuk untuk mengembangkan SMK Garabak ke depan kita akan memberikan apa ya ruang terbuka bagi mereka pengelola garam akan memberikan suatu apa ya layanan yang nantinya menyediakan seperti buku-buku dan bentuk-bentuk bagaimana pengelolaan garam yang baik itu memang sudah diangkat sudah direncanakan dan akan direalisasikan dalam tahun-tahun anggaran ini termasuk perkus saya perkus SMK 1 telan akan ini akan dikembangkan juga terutama tentang jurusan kimia industri dalam kurung itu Garabak jadi bagaimana anak itu bisa mencintai lingkungan Madura dengan kaitannya dengan garam sehingga garam di Madura itu bisa diekspor sementara garam di Madura ini hanya hanya sebatas kebutuhan lokal saja Pak ya itu karena kekurangan dari mungkin bagaimana cara pengelolaan yang baik karena sistemnya kan masih tradisional ada satu yang sudah dikembangkan dan bekerja sama dengan SMK Teranakan ya itu dulu beliaunya pegawai pengkap sekarang mengembangkan garam yang khusus diimport di ekspor ke Jepang yaitu garamnya tidak berbentur seperti kristal Pak tapi berbentur seperti gula pasir dan itu akan bekerjasama dengan SMK Teranakan untuk pengolahannya pengolahan garam bagaimana anak-anak nanti bisa berproduksi atau berpraktek di lapangan garam itu kemudian khususnya untuk sesegera mungkin berimigrasi menjadi juga perpustakaan digital fasilitas bangunan telah kami siapkan sesungguhnya untuk mengarah kepada digitalisasi perpustakaan dan kami sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan perpustakaan daerah dalam rangka pimpinan teknis digitalisasi perpustakaan kami akan terus berinovasi Bapak diantaranya adalah pojok-pojok baca kita tersebar di berbagai sudut coklat kami mempunyai beberapa tempat yang cukup representatif untuk anak-anak beristirahat sambil membaca-baca buku kemudian dari sisi kebijakan insyaallah sekolah akan terus mendukung pengembangan perpustakaan saya sadar sepenuhnya perpustakaan ini adalah apa namanya otaknya daripada sekolah yang mana saya meyakini ketika perpustakaan ini bisa dikembangkan kunjungan guru dan siswa ditingkatkan insyaallah kemampuan literasi anak-anak akan semakin berkembang bapak saya apa bermohon apapun hasilnya kami akan menerima dari akreditasi ini tetapi saya berharap untuk mendapatkan hasil yang bisa membuat teman-teman kita di perpustakaan menjadi lebih bersemangat saya rasa demikian terima kasih ini pak atas bantuannya atas sarannya saya mengikuti saran-saran pengembangannya ini yang terpenting bahwa selain di akreditasi teman-teman kami diberi wejaman diberi saran saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih